Hai nampak secara finansialnya tidak hanya aja program reguler aku itu jadi tidak percaya diri yang tadinya kita bisa syuting setiap hari ini paling kita hanya syuting tiga kali dalam satu minggu semua orang merasakan akibat pandemi COVID-19 Apakah itu merasakan juga masih maksudnya dampaknya dapat secara finansialnya tidak hanya aja program reguler aku itu jadi tidak percaya diri yang tadinya bisa syuting setiap hari ini paling kita hanya syuting tiga kali dalam satu minggu karena sedang melihat rating share di saat pandemi ini udah mulai kembali normal itu paling yang berpengaruh di karir aku selebih yang ada aku merasa fine-fine aja atau mungkin aku pernah merasa yang lebih serba kekurangan jadi dengan keadaan kayak gini aku mensyukuri menikmati dan mencoba untuk selalu berhemat saat pandemi cara mengatasi mengatasi defisit keuangan tuh seperti apa mungkin apa sempat bongkar celengan atau gimana mungkin jujur sih aku tidak ada melakukan penjualan apapun selagi pandemi bahkan aku malah beli barang-barang lawas sebagai hobi aku sedikit-sedikit aku kumpulin untuk jual barang aku enggak aku tidak melakukan itu aku merasa bersyukur berarti aku merasa gaya hidup aku masih normal dan aku menganggap pandemi ini sebagai pembelajaran buat kita semua harus punya tabungan paling hikmahnya yang bisa aku petik dari kisah pandemi Corona kita harus punya tabungan yang tak terduga itu aja jadi ada cash flow yang dimana nih untuk kebutuhan sekunder ya Primer sampai tersier lalu kita juga sudah menyisikan uang pemakaian tak terduga di luar penabung kayak gitu berarti bisa dibilang enggak terlalu ini ya maksudnya enggak terlalu mempengaruhi uangannya sendiri mungkin bisa mengatasinya lah ibaratnya gitu ya Iya aku rasa bisa mengatasi di rumah aku tinggal sendirian makan aku simpel banget dan itu juga kalau ada mama ya masak kalau enggak ya beli itu pun juga belikan untuk perut aku aja tuh udah itu listrik juga aku kan pakai token bukan pakai sekring makanya kalau misalnya ada teman-teman artis yang berlistrik yang mahal ya lu jangan jangan ngejerit ya lu pakai sekring lu nggak bisa kontrol pemakaian lu Oke ngomongin masalah ini kan sekarang udah nyinormal nih apa sih yang sering lakukan dan apa aja yang udah udah dilakukan saat normal mulai kembali syuting reguler terus mulai kembali lagi melakukan kegiatan hobi aku main airsoft gun kadang-kadang suka ngemol ya karena suka nongki juga lah sama beberapa temen tapi tetap aku tidak bisa pulang malam karena aku berpikir malam kita masih keluyuran seribu masalah menanti jadi lebih baik cepat pulang ke rumah aja belajar yang dulu ya masih lebih ya aku udah nggak pernah lagi ngejak kelemahan ada yang ajak aku reject padahal besoknya kulibur ya aku alasan ada traumata sendiri nggak mau aku buang duit di tempat kayak gitu lagi capek nggak ada untungnya bayar bil sekian tapi kita nggak dapat apa-apa pulang gitu oke setelah mengamati kanan kiri dan kanan mungkin yang yang paling cocok untuk Chris lakukan di normal ini apa-apa syuting bisnis jadi youtuber tuh lebih ke syuting media TV aja ya sama menjalankan hobi dan aku lagi mempersiapkan taman kecil di depan rumah itu aja nggak ada yang harus ngejar di YouTube harus tembus beberapa viewer capek aku gitu untuk ngajak kolaps artis aja demi apapun gak ada aku tuh tapi artis itu ngajak kolaps aku ya emang ada dan aku langsung iyain tapi kalau aku yang ngajak gimana ya aku kayak ngerasa belum waktunya deh ngajak-ngajak kayak kolaps orang gitu kecuali kalau orang itu yang mau sama aku gitu mungkin aku akan lebih mudah untuk kerjasama kecuali Terima kasih.